Oke selamat datang di channel saya Kepada kali ini saya akan menjelaskan tutorial Caranya Menginstall ya Menginstall Liga 1 Indonesia Atau Liga 1 Shopee Di PES 2021 Versi CPE Ya versi kiri-kiri ya Oke pastikan Anda sudah menownloadnya File ISO nya dan menginstallnya Jadi seperti ini Pastikan bisa diran Nah untuk kali ini Seperti dilihat di pojok bawah Itu masih versi standar Belum saya kasih Pad dan lain-lain Nah sekarang Agar pad Liga 1 nya Berjalan maka kita perlu mengupdate nya Ke data pack versi 2 Oke langsung saja kita update Oke bagi yang sudah beli DVD Di toko saya Vino Reel Store Di Tokopedia Silahkan buka Folder update 2021 plus Liga Shopee Nah yang pertama yaitu Mengupdate data pack terlebih dahulu Yaitu buka File ini Silahkan di copy Dan pastikan di Directory game Kalian masing-masing Oke untuk Nanti untuk semua file nya Akan saya taruh Di link deskripsi Anda bisa menownloadnya Oke setelah di copy Lalu Buka E-Football D-P-List Generator Fungsi nya tools ini Untuk Mengenerate Data pack yang lama Ke yang baru Silahkan buka Cpk spad nya Kita arahkan ke Directory Pes Masing-masing Saya disini Di game Hits E-Football Download Arahkan ke Folder download Directory Pes Klik OK Nah setelah dibuka Silahkan anda centang Seperti ini Yang DT80200E Lalu untuk DLC Pilih yang No DLC Lalu klik Generate Dpv Generate Dpviles.bin Sampai Success Baru OK Oke sekarang Kita cek Versi Gamenya Apakah sudah Terupdate Atau belum Oke silah Bisa anda Lihat di pojok Bawah kanan Versi Pes nya Sudah terupdate Ke versi Datapack 2.0.0 Dan versi 1.0.2 Nah sekarang Kita menginstall Patch Untuk Update Transfer Pemain Disini kita Menggunakan Option File Pes universe V3.0 Untuk PC Nah cara Nah cara install Nah cara install nya Silahkan copy Semua File yang ada Di folder Save Lalu Pasti Di My document Konami Pes 2001 Season Update Lalu di folder Angka ini Setiap Orang Ini pasti Berbeda Silahkan masuk Nah lalu Pasti di Dalam Save Ini Ini sebelumnya Saya sudah Sudah Meng Kopas Disini Maka Akan saya Kopas Lagi Oke setelah Selesai Kita Menginstall Liga 1 Shopee nya Silahkan Copy Order Shopee Liga 1 Dan Pastikan Ke Dokumen Konami EFootball Pes Season Update Masuk Ke Wipes Silahkan Dipasti Disini Nah setelah Itu Kita Cek Di Dalam Game Oke Sekarang Kita Cek Apakah Ada Liga 1 Shopee nya Dan Kita Cek Juga Untuk Emblem Untuk Logo Klop Pemain Dan Lain Lain Oke Disini Logonya Sudah Berubah Seperti Ada Umumnya Premier League Ada MU Video Oke Sekarang Kita Menginstall Liga Satu Shopee nya Pergi ke Menu Setting Lalu Klik Edit Lalu Klik Menu Import Atau Export Lalu Pilih Import Team Oke Nah disini Ada file Banyak file Yang tadi Kita Pastikan Di Folder Wipast Di Dokumen Tadi Silahkan Di Select All Files Kalau Di Saya Pencet Tombol E Karena Saya Disini Pake JASIK Lalu Centang Yang Atas Apply Player And Squared Data Lalu Oke Tunggu Hingga Selesai Oke Sudah Selesai Setelah Kita Import Club Nya Sekarang Kita Menimpor Kompetisinya Atau Liga Satu Shopee Nah Disini Ada Satu File Liganya Centang Saja Langsung Klik Go To Detail Setting Jangan Lupa Dicentang Lalu Klik Oke Oke Sekarang Kita Coba Apakah Berhasil Untuk Export Liga Satunya Saya Saya Akan Coba Di Menu Edit Edit Player Saja Saya Kira Sambil Melihat Cersei Sama Wajahnya Oke Disini Sudah Berhasil Sudah Tampil Nah Disini Ada Kesalahan Di Liga Satunya Yaitu RTFC Tokyo Yang Seharusnya Dia Masuk Ke AFC Atau Liga Jepang Daviz Sokobi Ada Yokohama Oke Sekarang Kita Harus Memperbaikinya Lalu Kita Masuk Ke Menu Competition Structure Lalu Masuk Ke Region Asia Lalu Pilih AFC Nah Di AFC Sini Ada Tiga Klub Indonesia Kita Perlu Memindahkannya Ke Liga Satu Caranya Pilih Klub Yang Akan Dipindahkan Lalu Disini Saya Akan Replace Fisel Kobi Replace Ke AFC Tadi Oke Selanjutnya PSS FSI Tokyo Selanjutnya PSIS Replace Yokohama Oke Disini Sudah Lengkap Sepertinya Untuk Peserta Liga Satunya Oke Sekarang Saya Akan Coba Main Oke Sekarang Saya Akan Mencoba Melihat Face Dan Jersey Apakah Sesuai Lama Yang Sekarang Atau Tidak Oke Disini Contohnya Bali United Untuk Wajahnya Masih Banyaknya Tidak Sama Ya Karena Memang Pet Ini Yang Buat Bukan Orang Indo Jadi Face Sementara Default Dari Face Mungkin Diambil Juga Face Dari Lair 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 Untuk Pemainnya Dan Jersey Sepertinya Sama Saya Kurang Tahu Kurang Update Tentang Liga Liga Satu Indo Sekarang Dan Juga Pemainnya Juga Karena Liganya Lagi Stop Ya Mohon Maaf Kalau Tidak Tahu Kurang Tahu Oke Sekarang Kita Coba Di Persija Untuk Persija Sepertinya Pemainnya Juga Yang Paling Senggak Paling Update Paling Disini Ada Mark Clock Evan Dimas Surevatari Marcus Simic Nah Untuk Marcus Simic Ini Lumayan Mirip Mukanya Oke Untuk Liga Satu Oke Sekarang Saya Akan Mencoba Bermain Memakai Liga Satu Apakah Bisa Atau Nanti Bakal Nge-crash Waktu Dalam Pertandingan Oke Untuk Stadiumnya Ternyata Mengikuti Juga Liga Satu Disini Stadionnya Stadion Glora Bung Karno Tetapi Gambarnya Ini Saya Kurang Tahu Stadion Mana Tetapi Ini Kurang Sinkron Tapi Tidak Apa-apa Karena Memang Ini Katakanlah Versi Masih Beta Oke Kita Lanjut Oke Terus Gora Bung Karno Langsung Kita Skip Oke Lancar Tetapi Disini Silahkan Anda Lihat Untuk Sebagian Player Liga Satu Shopee Sepatunya Invisible Tapi Kalau Menurut Saya Ini Tidak Masalah Karena Tidak Terlalu Kelihatan Yang Penting Untuk Gameplay Lancar Dan Bisa Dimainkan Nanti Untuk Kedepannya Saya Akan Update Terus Tentang Path Path PES 2021 Beserta Liga Satu Shopee Silahkan Pantau Terus Channel Saya Untuk Mendapatkan Update Path Terbaru Oke Sekian Dari Channel Saya Mohon Maaf Bila Pendidikan Saya Kurang Jelas Mungkin Kalian Bisa Menurutkan Di kolom Komentar Jika Ingin Tanya Oke Bye Bye Jika Selamat Jika Jika Mungkin Jika Jika Terima kasih.